selamat menikmati selamat menikmati dan saya bisa memberi edukasi yang baik tentang grafting tanaman dan semuanya yang tanpa batas ingat siapapun yang ingin berkreasi harus berani menghadapi masyarakat sosial ya karena itu kan dikritik tajam jangan lupa tekan tombol subscribe langsung saja ke TKP pembuatan kreasi tanpa batas oke langkah pertama adalah membersihkan pecapanan dan juga daun-daunnya karena kita akan memulai eksekusi berkreasi tanpa batasnya agak lama ya teman-teman karena berkreasi tanpa batas itu melawan nalar manusia tetapi atas kehendak yang maha kuasa nah perbedaannya disitu satu kemudian satunya buat teman-teman jangan disegit ya karena jika disegit maka teman-teman teman-teman tidak akan mengerti apa yang saya buat dan bagaimana caranya oke jadi kita buat sama ya teman-teman supaya nanti bentuknya simetris ya cukup kemudian sidlingnya ini sendiri sudah saya sambung pucuk dengan alpukat alligator yang akan saya modifikasi kembali bentuknya menjadi bentuk sesuatu yang unik lagi ya kita naikkan dulu langsung saja kita eksekusi pertama kita sayap ini dulu ya teman-teman sudah lalu kita akan membentuknya selamat menikmati 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 Oke, sekarang kita ikat Agak susah ngikatnya ya Karena gue Susahnya karena licin ya Teman-teman Kepukat itu licin sekali Terima kasih Oke Ini kita pastikan dulu Oke, pengikatan pertama selesai Untuk mengikat saja dulu Kemudian kita ratikan lagi Ini supaya kuat ya Pengikatan awal hanya untuk membentuk sementara Terima kasih Putus Dalam video ini akan berduasi cukup lama ya Jika sebelumnya video saya hanya berduasi 5 hingga 10 menit Untuk kali ini agak panjang ya teman-teman Dan ingat jangan di skip Karena ini hanya bentuk awal dulu Kita ikat dulu teman-teman Oke, cukup Untuk bagian pinggir sini Pastikan kulit menyentuh kulit Supaya nanti dia bisa menyatu Dan bisa Ikut tumbuh ini ya Supaya tidak mati Setelah itu kita akan membentuk lock Pastikan lentur dulu ya teman-teman Seperti ini Setelah lentur Kepukat itu Mudah lentur ya Jadi tidak mudah patah Satu Kemudian setelahnya kita lenturkan juga Tujuannya untuk pembentukan awal teman-teman Seperti ini Kemudian bawahnya kita runcingkan Kita pastikan dimana letak Dari pengikatannya Oke, seperti ini Kemudian disayat Seperti ini Sampingnya jangan lupa Hati-hati ya Mudah patah ini Oke, sudah Siapkan talinya kembali Kita akan buat ini untuk membantu Memahannya Seperti ini Oke Pastikan satu sisinya itu di tepi ya Kulit bertemu dengan kulit 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 Dan buat teman-teman Dengan metode seperti ini Maka harus diletakkan di tempat teduh Yang tidak terkena air hujan ya Karena kalau kena air hujan Dapat saya pastikan Akan gagal Kenapa gagal mas? Karena air masuk ke sambungan disini Dan juga di atas Nah itu menyebabkan kegagalan Letakkan di tempat teduh Diteras boleh Tapi jangan di kamar ya Nanti kalau ada kucing garung Masuk diambil dia Nah ya teman-teman Yang masih menonton ini Kalau mau komentar Silahkan di kolom komentar Apapun komentar Anda Akan saya jawab dengan baik Karena kritik itu Akan membangun kita Supaya menjadi lebih Dewasa Setelah seperti ini Ini juga akan disungkup Sungkupnya bagaimana? Seperti ini Fungsinya untuk menjaga Kelembapannya Jadi batang yang kita potong ini Supaya tidak Kering ya Kuncinya adalah disungkup Makanya saya bilang tadi Durasi videonya akan lama Ikuti terus Jangan ditinggalkan Jangan disekip Supaya nanti teman-teman Bisa membuatnya di rumah Oh custom tanaman itu Seperti ini Atau mungkin teman-teman Sedang berpikir Berkomentar Wah mas gendeng Gawian rajel Boleh ya Nah seperti ini Saya akan membuat satu sisinya aja Satu sisi nanti saya kerjakan Setelah Video saya Saya tutup ya Karena akan memakan Durasi lama Yang penting teman-teman sudah tahu Caranya Dan untuk hasil akhirnya Nanti saya akan upload Ke video shot Supaya teman-teman bisa melihat Hasil akhirnya Dengan metode seperti ini Saya membutuhkan waktu Kurang lebih 15 hari Nanti dia akan sudah menyatu Tanda-tandanya Kalau ini menyatu Mata tunas di samping-samping ini Akan ikut tumbuh Itu tanda nutrisinya Masuk ke dalam Tandanya habis Kita ikat dulu Nah seperti inilah Kita tinggal mengikat Yang sampingnya nanti Karena akan durasi lama Oke Bentuknya sudah Dan untuk menjaga Agar bentuknya itu simetris Nanti kita beli penyanggah disini Karena durasi videonya Nanti akan lama Jadi saya akhiri saja Nanti akan saya lanjutkan Untuk mengikat Plastik sungkupnya Keliling ini Nah buat teman-teman Yang mau mengkritik saya Silahkan kritik di kolom komentar Dan jangan lupa Apabila video ini bermanfaat Di luar nalar manusia Bantu saya Tetap tekan tombol subscribe-nya Oke Terima kasih teman-teman Jangan lupa Berkreasi tanpa batas Menentang alam Mengikuti Danda yang kuasa Terima kasih teman-teman